Para pengunjuk rasa menentang usulan undang-undang baru yang akan memungkinkan ekstradisi warga dan para kriminal dari Hongkong ke daratan China. Sejumlah bentrokan terjadi antara demonstran dan polisi. Bentrokan juga terjadi saat ribuan demonstran menguasai bandara Hongkong. Lebih dari 5.000 orang beraksi di bandara Hongkong yang memaksa otoritas bandara untuk membatalkan semua penerbangan. Saat ditanya apakah ia menjadi alat China dalam isu ini, Lam cenderung menghindari dengan alasan pertanyaan ini sudah dijawab di masa lalu. Namun, saat kembali berbicara, ia tak kuasa memendung air matanya. Australia, Amerika, dan Indonesia memperingatkan warganya untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan perjalanan ke Hongkong. Terima kasih telah menonton!